ini parunya udah matang, kita angkat hai, hari ini saya mau masak sambal goreng pedes sambal paru goreng pedes ekstra pedes jadi untuk sambalnya, untuk parunya saya siapkan bahan-bahan ini ada paru sapi kemarin udah aku rebus sebelum aku masukin freezer udah aku rebus sebentar nanti ini aku mau goreng ini sudah aku lumurin garam terus disini ada tomat aku pake 2 biji tomat yang gede terus bawang, bawang putih, bawang merah secukupnya agak banyak juga, lebih bagus terus untuk sambalnya untuk cabenya, disini ada cabai rawit yang banyak terus ada cabai keriting, 4 nah itu aja untuk parunya nah selain paru, aku harus memastikan anakku juga bisa makan jadi aku bikin sup anakku aku bikinin sup jago untuk bahannya disitu ada bawang putih, bawang merah jago wortel passo sama sosis passo sama sosis terus apa itu telur satu butir teman-teman bisa tambahin udang atau ayam terserah tapi hari ini aku gak pake oke, nah sekarang aku mau masuk ke masak paru dulu untuk parunya harus digoreng dulu disini aku udah mau memanasin wajan kasih minyak kasih minyak agak banyak ya karena itu lumayan nanti disisikan panaskan dulu untuk menggoreng ini sampai agak garing ya minyaknya udah panas kita goreng parunya tinggal sampai agak garing jangan terlalu garing sekali tapi harus setengah-setengah lah ya ini parunya udah matang kita angkat kita masukkan yang kedua untuk menunggu parunya menunggu garu kita ulat sambalnya ini gak usah sampai halus banget biar masih ada serat-serat cabenya nah, segini aja udah cukup gak usah sampai halus ini parunya udah kita garing kita sisihkan nah kita sisihkan minyaknya sedikit kita tumis bawangnya sampai wangi dan agak matang ini sudah agak coklat kita masukkan cabenya masukkan tomatnya ini tomat harus dimasak sampai benar-benar matang sampai kulit-kulit coklat itu jadi sampai kayak menggulung-gulung gitu dia tahan lama sebenernya kita kasih air sayang kan terus kita masukin disini ini harus dimasak lama ya agak lama sampai airnya habis tinggal minyaknya kalau masak begini harus matang banget supaya tahan lama kalau gak matang dia cepat asam cepat kalau bau jadi kita tunggu ya kita tutup biar gak membangunkan ketangga dulu sebentar oke ini sudah menyusup teman-teman airnya sudah habis kita kasih garam ya garamnya dikit aja soalnya tadi pas mulut sambal mulut cabai sudah pakai garam kasih sedikit kaldu jamur kita tunggu lagi ini masih ada masih ada airnya sedikit ya masih belum terlalu kering rasa ya udah matang nih tomatnya udah matang udah matang banget sekarang kita masukin parunya udah matang udah matang kita pindahkan sop ya untuk sopnya saya panaskan sedikit blue band panaskan sedikit blue band masukkan bawang putih bawang merahnya bawang putih bawang merah ini sampai wangi kalau tidak wangi masukkan air sesukupnya kita cukup aja sekarang sudah mendidih teman-teman kita kasih sedikit lada lada kita masukkan wortelnya baso sosis dan jagung kita tunggu lagi sampai matang oke ini udah matang wortelnya tadi telurnya sudah saya kocok lepas saya masukkan saya diamkan dulu sekitar satu-satu satu-satu detik secara itu garu pelan-pelan sampai kayak gitu saya ada serat-serat telurnya teman-teman kalau mau kental bisa dikasih apa namanya tepung maizena ini aku mau tambahin tepung maizena 2 sendok tempatnya turut tadi bisa gitu sedikit aja kasih sedikit air larutkan dan masukkan ke dalam oke kita diamkan sebentar masukkan daun bawangnya kita kasih garam sesuai selera kita kasih sedikit kaldu kaldu jamur kalau teman-teman nggak punya kaldu jamur bisa pakai masako atau kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa bisa ganti garam gula ini sudah matang kita angkat kita pindahkan siap dinikmatin selamat makan terima kasih sudah menonton video ini kalau suka jangan lupa like share subscribe dan aktifkan notifikasinya sampai jumpa ya 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 selamat menikmati